Anggrek kita subur-subur teman Nah lagi berbunga-bunga Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi teman-teman Semoga teman-teman sehat semua Diberikan umur panjang Dimudahkan pintu rizki Amin ya rabbal alamin Semoga kita sehat-sehat semua Baik teman-teman kita langsung Kita melihat anggrek-anggrek kita Walaupun kita cara melakukannya yang sama Tetapi hasilnya luar biasa berbeda Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Ya teman-teman ya Dengan hasil yang memuaskan Dengan anggrek-anggrek kita Daunnya pun luar biasa nih teman-teman Padahal ini anggrek bulan loh Ya daunnya panjang-panjang nih Karena kesuburannya luar biasa Semoga selalu sukses kita semua teman-teman Baik teman-teman kita lihat langsung Hasil perawatannya dan penanaman tanaman hias anggrek Ya Yang lagi sedang berbunga-bunga teman-teman Nah teman-teman Ini Wow Ya Dengan hasilnya Sangat luar biasa teman-teman Ini Bunganya sangat cantik Dan Batang-batangnya pun sangat banyak Subur alhamdulillah Karena yang kita gunakan yaitu Media tanamnya Media pakis Ya Ini yang langsung media pakis Tidak kita campurkan dengan yang lain Ini bisa teman-teman lihat Ya Dia jangan terlalu padat Ya Media tanam anggrek itu tidak boleh padat teman-teman Ini lihat Banyak kan Anakannya mengeluar Hasilnya Ini Kenapa kita bilang begitu Dia kalau terlalu padat Akarnya Akan terjepit Dan tidak mendapatkan udara yang cukup Ya Dia akan Membusuk Kalau media tanamnya terlalu rapat Terlalu padat teman-teman Jadi buat teman-teman Supaya anggrek teman-teman selalu sehat Dan Banyak beranak Dan sering berbunga Perawatannya Dilakukan Secara Dengan baik Teman-teman ya Jadi buat teman-teman Ingin anggrek-anggrek teman-teman Begitu Seperti ini Kita lihat akarnya Ya kan Itu ada yang sudah berbunga Bisa teman-teman lihat sendiri Oke teman-teman Kita lanjutkan Kita lihat Yang lain ya Teman-teman ya Kalau yang ini Anakannya Nah Anakannya Yang kami pisahkan itu Juga sudah Mengeluarkan Bunganya Tetapi belum kembang ini teman-teman Ya Ini yang kami gunakan Media Nih Media kelapa Sabut kelapa ya Ini juga Harus Kita rawat Dengan yang baik Kenapa kita bilang begitu Dia supaya akan Rajin berbunga Dan rajin beranak Nih Walaupun kita lakukan Dengan cara yang sama Tetapi hasilnya Berbeda teman-teman Dia kalau Mendapatkan udara yang cukup Ataupun sering kita berikan Pupuk Ya Perawatannya yang bagus Dia akan selalu berbunga Dan cepat berbunga Dan cepat beranak Banyak-banyak Dia pun akan mengeluarkan Spik yang banyak Ya Seperti ini teman-teman Lihat Ini anggrek bulan Ini sebesar ini Dia sudah mengeluarkan Spiknya Nih Ya Karena Yang kita gunakan ini Media tanamnya Media lumut Karena dia Lebih cocok Kita berikan lumut Karena tempatnya kecil Jadi tidak terlalu padat Teman-teman Ya Dia yang dapatkan udara Lebih cukup Ya Matahari Ataupun sinar Dia mendapatkan Yang cukup Ya Oke teman-teman Kita lanjutkan Kita lihat Yang lain lagi Ikuti terus Videonya sampai dengan habis Teman-teman Nah Ini lagi teman-teman Ini namanya Kecil-kecil Cabai Rawit Ya Dia mengeluarkan Tempat spik Tempat spik Nih Ya Mengeluarkan Tempat spik Satu Dua Tiga Empat Ya Tempat batang spik Ya Tempat batang spik Nih Walaupun Walaupun dia kecil Yang sama Kalau perawatannya Kurang Jadi Sama sekali Dia tidak akan Subur Anggerik-anggerik kita Teman-teman Oke teman-temanku Ikuti terus Videonya Sampai dengan habis Kita lihat lagi Yang Sedang berbunga Ya teman-teman Ini Ini juga Mengeluarkan Empat spik Tapi ini sedikit tinggi Nih Nah Lihat akarnya Karena udara yang dia dapat Itu cukup Teman-teman Ya Ada yang Bunganya Sudah berkembang Seperti ini Ini juga Kecil Tapi sudah Mengeluarkan Nah Ya Luar biasa Oke Buat teman-temanku Ikuti terus Videonya Sampai dengan habis Semoga Bermanfaat Buat teman-teman Karena Yang kita Tampilkan Disini Adalah Hasil-hasil Perawatan Kita sendiri Bukan Kita beli Kita tampilkan Kita Berikan ilmu Kepada teman-teman Itu Bukan kita rekayasa Teman-teman Nih Ya Oke teman-teman Kita Lihat lagi Hasilnya Yang Sangat memuaskan Seperti ini Gitu Nah Ya Hasilnya Sangat luar biasa Itu Kita lakukan Penyemprotan Satu minggu Sekali Ya Satu minggu Sekali Kita melakukan Penyemprotannya Supaya Supaya Dia Mendapatkan Vitamin Yang Cukup Ya Anggrik Kita Sehat Seperti Ini Juga Fanda Lagi Berbunga Juga Ini Teman-teman Ya Sudah Mengeluarkan Spiknya Ya Walaupun Sudah Kita Potong Dia Mengeluarkan Anaknya Banyak Sekali Anggrik Fanda Kita Ya Inilah Hasil-hasil Karya Kita Semoga Buat Teman-teman Akan Selalu Berpacu Dalam Perawatan Tanaman Hias Anggrik Ya Spot Dari Saya Sukses Buat Teman-teman Semoga Akan Selalu Terus Bermanfaat Ya Teman-teman Ini Lihat Ini Setelah Kami Potong Ini Nah Bisa Teman-teman Lihat Batang Tengahnya Setelah Kami Potong Mengeluarkan Anaknya Tiga Ya Tiga Bayangkan Saja Teman-teman Ya Tidak Sia-sia Kita Dalam Melakukan Perawatannya Terus Kita Berikan Vitamin Yang Banyak Banyak Nih Dia Juga Ini Mengeluarkan Anakannya Terbaru Nih Ya Oke Teman-temanku Sampai Disini Dulu Perjumpaan Kita Salam Sukses Semoga Bermanfaat Ilmu Yang Kita Sampaikan Ini Spot Dari Saya Sukses Buat Teman-teman Semoga Bermanfaat Ilmu Ilmu Ini Salam Satu Hobi Salam Satu Komunitas Tanaman Hias Anggrek Saya Akhiri Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh